Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pakan ternak, formulasi, imbuhan pakan, dan lain-lain sebagainya Ini penting bagi anda yang memiliki ide kreatif untuk merubah-rubah pakan Simak terus videonya karena ini sangat penting teman-teman semua Dan untuk perkembangan channel ini juga sangat penting klik tombol subscribe-nya Yuk kita mulai Saya memberikan informasi secara ringkas tentang pakan ternak dan atau unggas Dengan tujuan agar teman-teman semua peternak kecil seperti saya Tidak mudah dibohongi oleh pihak-pihak dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengeruk keuntungan dirinya sendiri Kalau ada peternak skala kecil dibohongi seperti saya yang di awal itu, awal peternak Saya merasa kok gimana gitu rasanya ya Untuk menyusun pakan ternak dan atau unggas diperlukan bahan baku pakan yang pasti jelas dan ada literatur yang digunakan sebagai penunjang Bahan pakan ini bisa berupa hasil pertanian, perkebunan, ataupun industri yang dikenal juga dengan istilah bahan baku pakan Yang bentuknya makro dengan satuan kilogram Apa saja itu yang pertama yang berbentuk makro ya atau ukurannya besar ya Itu jagung, dedak, bungkil kacang kedelai, polar gandum, tepung ikan, tepung tulang dan daging atau MBM Kemudian ada kron gluten mil atau CGM Ada lagi kron gluten fat Bungkil kelapa kopra Bungkil kelapa sawit Beda loh ya, bungkil kelapa kopra dan sawit beda Kemudian bungkil biji kapok Yang biasanya untuk tempat tidur Kulit kopi Kulit kakao Kanola Hijau-hijauan Dan lain-lain yang tentunya masih banyak Ingat, satu yang ini sifatnya makro dengan satuan kilo Di samping itu yang makro tadi yang satuannya kilogram Juga ada yang mikro Artinya dibutuhkannya dalam jumlah sedikit Tidak sebanyak yang makro sampai kilo-kiloan Nah, untuk bahan makro ini dibagi menjadi dua kelompok Ini yang mohon teman-teman diperhatikan baik-baik yang ini ya Karena ini penting sekali, karena ini yang biasanya dijual belikan oleh para penjual Atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Yang pertama, bahan pelengkap pakan Saya singkat FS atau fat supplement Dan yang kedua adalah imbuan pakan Atau fat additif Atau FA Dengan syarat Pelengkap pakan dan imbuan pakan ini Yang pertama itu harus aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan Yang kedua Harus berkualitas Yang ketiga Harus berkhasiat untuk ayam Dan yang keempat adalah harganya terjangkau Jadi kalau misalkan Ada bahan pelengkap imbuan pakan yang harganya mahal Bisa nyampe jutaan Lihat lagi Kira-kira untuk satu kali adukan itu berapa gram Nah, itu hitungan mahal sama murahnya Ya Saya bedah lagi Di bahan baku mikro Untuk jenis fat supplement Ini biasanya Gampangannya itu premik Pada pakan ayam Nah Fat supplement ini adalah Bahan pakan Yang digunakan dalam jumlah kecil Untuk melengkapi Ransum atau pakan ayam Ternak dan lain sebagainya Dalam rangka mencapai target Kandungan gisi Yang termasuk dari fat supplement adalah Asam amino dan protein Mineral-mineral Multivitamin Lemak dan turunannya Yang perlu digarisbawai adalah Ini tujuannya adalah Untuk melengkapi Kalau misalkan konsentrat Atau pakannya Dirasa kurang lengkap Karena tidak ada bahan pakan yang sempurna untuk unggas Ini untuk fat supplement Bahasa gampangnya itu premik Premik sendiri kan ada dua ya Premik asam amino Yang kayak penjual Lisin, methionine, tryptophan Kemudian lisin Kemudian ada yang lain sebagainya Ini kalau bagi anda yang Peternak skala besar Dengan metode full serve mix Artinya mencampur bahan pakan sendiri ya Tentunya ada tambahan Asam amino-asam amino ini Tapi kalau yang semi serve mix Biasanya Menggunakan Premik saja sudah cukup Kalau pakan jadi Tidak usah tambahan apapun Karena sudah ditambahkan oleh Pabriknya Oke Itu untuk fat supplement ya teman-teman semua Nah sekarang Ada Fat additif Ya Fat additif ini merupakan Bahan yang ditambahkan ke dalam pakan Tetapi bukan merupakan Jumper gisi Jadi tidak mempengaruhi Gisi dari pakan Ya Sehingga tidak bisa dipakai Untuk menggantikan Gijat gisi pakan Tidak bisa tergantikan Jagung Anda ganti dengan Bahan fat additif Itu konyol Ya Kenapa Fat additif ini memiliki Fungsi Yang pertama itu sebagai Bahan imbuan Yang mempengaruhi Kestabilan pakan Proses produksi pakan Dan sifat-sifat pakan Yang kedua Fat additif ini Tujuannya adalah Untuk memperbaiki Pertumbuhan Efisiensi penggunaan pakan Metabolisme Dan penampilan ternak Dan atau ungas Yang ketiga adalah Fat additif ini Tujuannya adalah Mempengaruhi Kesehatan ternak Kita Dan yang terakhir Fat additif ini Tujuannya adalah Mempengaruhi Penerimaan konsumen Yang nanti Hubungannya dengan Telur Ya Untuk yang Yang pertama tadi Untuk yang Mempengaruhi Kestabilan pakan Itu ada Tiga macam 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 ya Yaitu Anti jamur Ini Toksin binder Antioksidan Ini biasanya Yang berhubungan dengan Minyak-minyak itu Antioksidan Kemudian yang Pelet binder Ini perkat biar Bentuknya Pakan menjadi Kramel Atau Bentuknya butiran Karena Ayam Itu Baik Mau Mulai dari DOC Sampai besar Itu lebih suka Pakan yang Bentuknya butiran Daripada yang Mes Atau bentuknya Yang serbuk Silahkan Kalau Anda Tidak percaya Silahkan Anda Cek Di Ayam Anda Berikutnya adalah Imbuan pakan Yang bisa Memperbaiki Pertumbuhan Efisiensi Penggunaan pakan Dan metabolisme Itu Ada banyak macam Yang pertama Itu memberikan Rasa Pada pakan Ini biasanya Penambahan Minyak goreng Yang kedua Yang untuk Membantu pencernaan Itu bisa Berupa Enzim Penurun pH Kayak asam citrat Atau citrun Atau cuka Itu adalah Fat adiktif Kemudian Penghambat metan Atau yang Berfungsi untuk Kotoran itu Tidak bau Kemudian Ada Bahan pengasam Atau acidifer Ini ada yang Organik Dan Organik Kalau ada Yang tanya Tentang Bahan pengasam Nanti tulis Di komentar Ya Kemudian ada Bahan yang Membantu Metabolisme Ini contohnya CPO Minyak Kelapa Sawit Nah Untuk Imbuan pakan Atau fat adiktif Yang mempengaruhi Kesehatan Itu Ada banyak Macamnya Yang pertama itu Obat Kemudian Herbal Obat ini Terdiri dari Antibakteri Koksidiosis Obat cacing Probiotik Prebiotik Mikotoxin binder Kalau yang ramah lingkungan Ini untuk Misalkan Pengendali bau Mau maju kekebalan Biasanya herbal Ya Dan seterusnya Ada yang lain sebagainya Ya Untuk bahan Yang bisa Mempengaruhi Penerimaan konsumen Misalnya Pewarna Ini Pewarna Kuning telur Ini bisa Ditambahkan Misalkan Jat Kitin Atau Jat yang Terkandung Di dalam Bangsa Krustasea Atau Kerang-kerangan Eh maaf Udang-udangan Kok kerang-kerangan Atau mungkin Bisa dengan Asam amino Contohnya Kalau pengen Kuning telurnya Merah Itu bisa Ditambahkan Lisin Methionin Triptophan Kalau mau minyak Bisa ditambahkan Minyak ikan Yang ujung-ujungnya Nanti Telur Anda Menjadi Telur Oba